Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT Maka dosanya yang telah lalu akan diampuni Radis Surat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Sorot terawaih terus, setahacut terus dan saya tidak akan tidur Dan yang terakhir, saya tidak akan menikah Masya Allah Ini tiga-tiga orang ini niat yang baik Bapak This is Magda Klas Let's talk in relax Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Kecuali puja dan puji syukur kehadatan Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak Sehingga pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi Di seri sekajian yang kedua Tentu pada hari ini dengan pemateri yang baru Seperti yang pemirsa lihat, pemirsa saksikan sekarang Kita bersama dengan Pak Arief Abu Husni Assalamualaikum Pak Arief Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah Sebelumnya kabarnya gimana Pak Arief? Alhamdulillah sehat Pak Fajar Gimana panjirkan sehat? Alhamdulillah sehat Masya Allah Mantap, mantap Sudah lama sebenarnya untuk kajian Pak Arief Saya tidak mengikuti karena Ya mungkin karena pandemi ya Pak Iya betul Kalau tidak pandemi mungkin kajian rutin Untuk anak-anak gitu ya Mungkin kita bisa laksanakan Baik Langsung saja Pak Arief untuk Kajian seri yang kedua ini tentang apa sih Pak? Oh iya, Masya Allah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Diberikan waktu untuk hadir di podcast SMK Negeri Dua Purbalingga Dan semoga ini memberikan warna tersendiri Dan semangat di bulan Ramadan Insya Allah Amin Materi yang ingin kami sampaikan sebenarnya simpel saja Tetapi Ini sangat berarti bagi kita semua Kau muslimin Karena ada satu materi yang saya ambil dari sebuah pepatah Jawa Peribahasa Jawa Yang mengatakan Gupak pulute Orang menganangkane Yang artinya Kurang lebihnya Sudah belepotan Kena getahnya Tetapi dia tidak makan nangkanya Itu secara sederhana seperti itulah Tetapi nanti insya Allah Kita akan Coba kaitkan Peribahasa ini Dengan Agama Islam Dengan aturan-aturan di dalam Islam Yang kalau saya pribadi Saya melihatnya Ternyata Ada Selaras ya Gupak pulute Orang mengan Nangkane ini Selaras dengan Aturan-aturan agama Di dalam Islam Terutama Di bulan Ramadan ini Itu mungkin Pendahuluan Dari kami Pak Bajar Baik Gupak pulute Orang mengan Nangkane Ya Pak Ya betul Kalau Kalau saya Cermati ya Mungkin Ini mirip dengan Yang disampaikan Abdul Azizan Karena Ustadz Abdul Azizan Sering menyampaikan Bupatah Jawa Yang dijelaskan Dengan Betul Dengan ilmu Syarii ya Pak Ya betul Mungkin Pak Arif Terinspirasi Terinspirasi Dan menukil Dari materi Yang beliau Sampaikan Kemudian Saya mencoba Menghayatinya Masya Allah Ternyata Ini luar biasa Sekali Baik Oh Mungkin langsung Diselesaikan saja Oh iya Baik Kalau keutamaan Ramadan Tentu Kita semua Sudah paham Kebanyakan muslim Kita sudah paham Ya diantara Banyak sekali Keutamaan bulan Ramadan Di antaranya Berlipat-lipat Ganda Pahala yang akan Kita dapatkan Kemudian Pahala Kemudian Apa namanya Dosa-dosa Yang telah lalu Kita akan diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Pintu surga Dibuka Selebar-lebarnya Ya Pintu neraka Ditutup Iblis Setan Dibelenggu Dan seterusnya Dan itu adalah Sebagian Kecil dari Keutamaan Ramadan Ya Ada kiamulay Nanti kita juga Insya Allah Akan mendapatkannya Jika kita berusaha Ya Dan seterusnya Tetapi terkadang Kita lupa Ada Sesuatu yang Ketika kita Melaksanakannya Tidak didasari Dengan ilmu Ya Maka yang terjadi Adalah Gupak pulute Orang Manganangkane Oke Ya Artinya Banyak 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 Orang yang Berpuasa Tetapi Mereka Hanya mendapatkan Lapar Dan dahaganya Nah Ini Tentu selaras Dengan tadi Gupak pulute Lalu akan Lalu akan diampuni Ini tentu Apa namanya Menjadi Harusnya Ini menjadi Perhatian khusus Sebagai kemuslimin Kenapa Karena Kita sangat Prihatin Ketika kita Saudara-saudara kita Sudah capek-capek Berpuasa Kencot Ngelak Ya Ternyata Tidak mendapatkan Pahala Atau bahkan Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Seperti itu Jadi Kita nanti Akan memberikan Contohnya Contoh orang-orang Yang Gupak pulute Orang mangan Nangkane Begitu kira-kira Pak Bajar Oke langsung Contohnya Contohnya adalah Yang paling mendasar Dan ini Sangat urgent Adalah Contoh orang Yang gupak pulute Orang manganangkane Yaitu Orang-orang Yang ketika Berpuasa Itu tidak ikhlas Tidak ikhlas Tidak ikhlas Ya Jadi Ikhlas itu Para ulama Mengatakan adalah Syarat diterimanya Amal ibadah Seandainya kita Beribadah Tidak ikhlas Maka Apa namanya Amal ibadah kita pun Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Lalu pertanyaannya Kadang Loh apa Iya Kok Ada orang yang Berpuasa Tapi gak ikhlas Nah Ternyata Kalau kita perhatikan Dan semoga Saudara-saudara Kau muslimin Mengikhlaskan Niat betul-betul Tapi ketika kita Melihat di lapangan Banyak orang Yang mereka itu Mungkin saja Hanya ikut-ikutan saja Ya Ini yang dikatakan Tidak ikhlas Karena Mereka itu Ketika ditanya Kamu kenapa puasa Loh Masa saya gak puasa Semua RT Si ini pada puasa Satu sekolahan puasa Masa saya gak puasa Malu dong saya Gitu kan ya Nah ini menunjukkan Jawaban ini Menunjukkan Kurang ikhlas Karena seharusnya Puasa itu adalah Amal ibadah Yang hanya ditujukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan ini Contoh yang pertama Ya Keikhlasan Dan keikhlasan ini Tidak sekedar Hanya Ibadah puasa Tetapi Ibadah yang lainnya Secara keseluruhan Harus didasari Dengan keikhlasan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu contoh yang pertama Mungkin Pak Bacar Yang bisa kami sampaikan Oke baik Kalau ikhlas Yang tadi disontohkan Berarti dia Karena Orang gitu ya Karena manusia yang lain Betul Bukan karena Allah Subhanahu Wata'ala Iya Kenapa dia Mengersiakan amalan itu Karena malu Karena malu Isin ya Isin Kenapa kok semuanya Pada puasa Saya kok gak puasa Gitu kan Malu dong Iya Kemudian yang kedua Dari Dari apanya Pak Tadi ikhlas Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Contoh yang kedua Ini juga kalah Tidak kalah pentingnya Masya Allah Ini juga merupakan Syarat diterimanya Amal ibadah Yang kedua ini adalah Orang-orang yang Tidak melakukan Amalan Eh maaf Orang-orang yang Melakukan amalan Tetapi tidak Disertai tuntunan Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Jadi Kalau bahasa Jawanya Ya Karpe Dawek Nganggu Karpe Dawek Ketika mereka Beramal Semaunya sendiri Ketika berpuasa Semaunya sendiri Bahkan ada Istilah puasa Namanya Pati geni Pati geni Itu puasa Otot kawat Balung Itu artinya Apa namanya Ini kan Ngarang-ngarang Sendiri Ini contohnya Saja puasa Tetapi Amalan yang Tidak ada Tuntunannya Ini memang Sangat berbahaya Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam surat Al-Ghoshiyah Itu Al-Ghoshiyah Ayat 1 Sampai ke 4 Hal Ataka Hadisul Ghoshiyah Sudahkah Berita Sudahkah Sampai berita Kepadamu Tentang hari Kiamat Hal Ataka Hadisul Ghoshiyah Wujuhu Yawma Idhin Ghoshiyah Pada hari Itu Banyak orang Yang wajahnya Itu terhina Pak Fajar Terhina Benar-benar Terhina Wujuhu Yawma Idhin Ghoshiyah Terus Dilanjutkan Kenapa Karena Mereka Telah Melakukan Amalan-amalan Yang banyak Kerja Keras Lelah Capek Tetapi Kata Allah Subhanahu Wata'ala Tasla Narun Hamiyah Tetapi Mereka Dimasukkan Kedalam Neraka Yang Menyala-nyala Nah Kita kan Heran Orang Sudah Beribadah Ya Capek-capek Lelah-lelah Tapi kok Malah Dimasukkan Kedalam Neraka Dalam Tafsir At-Turtusi Dikatakan Para Ulama Mengatakan Salah Satunya Adalah Karena Mereka Itu Tidak Melakukan Amalan Yang Diajarkan Atau Dituntunkan Dicontohkan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Jadi Itu Pondasi Sebenarnya Syarat Yang kedua Diterimanya Amal Dan Kita Tidak Bisa Serta-merta Mengatakan Sing Penting Apik Sing Penting Apik Itu Tidak Bisa Karena Ternyata Di zaman Dulu Para Sahabat Pun Sudah Ada Yang Menggunakan Istilah Dalam Tanda Kutip Sing Penting Apik Atau Niatnya Baik Tidak Karena Diceritakan Ada Tiga Orang Sahabat Yang Ingin Tahu Ibadahnya Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Mendatangi Umul Muminin Setelah Itu Bertanya Tentang Amal Ibadah Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bertanya Setelah puas Bertanya Mereka pulang Nah Kemudian Mereka Memberikan Kesimpulan Sendiri-sendiri Dan Niatnya Itu Baik Niatnya Itu Tulis Tulus Orang Ini Yang Pertama Mengatakan Kalau Begitu Saya Akan Puasa Terus Dan Saya Tidak Akan Berbuka Orang Yang Pertama Orang Yang Kedua Kalau Begitu Saya Akan Kiamulail Terus Saya Akan Sorot Terawah Terus Terus Dan Saya Tidak Tidur Dan Yang Terakhir Saya Tidak Akan Menikah Masya Allah Ini Tiga-tiga Orang Ini Niatnya Baik Bapak Bajar Tetapi Apa Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Mendengar Tiga Orang Tersebut Mengatakan Hal-hal Tersebut Niat Yang Baik Tersebut Maka Rasulullah Mengatakan Siapa Tadi Yang Mengatakan Begini Dan Begitu Sesungguhnya Aku Puasa Dan Aku Berbuka Kemudian Aku Kiamulail Tahajud Aku Pun Tidur Dan Aku Pun Menikah Barang Siapa Yang Menyelisih Sunahku Maka Mereka Bukan Golonganku Maka Hati-hati Pak Bajar Ini Menjadi Sangat Penting Jangan Sampai Kita Termasuk Orang-orang Yang Bukan Golongannya Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Karena Sekedar Niat Yang Baik Saja Tidak Diringi Dengan Ilmu Yaitu Tuntunan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Begitu Kira-kira Pak Fajar Mungkin Kalau yang Kedua Ini Sesuai Dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Tadi Saya baru Mendengar Dari Ustadz Khalid Bah Sallam Bahwa Yang Seperti Ini Perumpamannya Adalah Seperti Mungkin Saya Karyawan Ya Pak Saya Diberikan Meja Berwarna Coklat Ini Meja Standar Guru Kemudian Di sana Juga Ada Pangku Warna Coklat Standar Guru Kemudian Saya Tidak Suka Dengan Meja Dan Kursi Tersebut Saya Ganti Dengan Yang Warna Biru Kemudian Kursinya Juga Warna Biru Tua Misalkan Dengan Model Yang Baru Dan Sesuai Dengan Harapan Saya Kira-kira Yang Memberikan Meja Tadi Yang Sesuai Standar Tadi Dia Pasti Akan Tidak Terima Walaupun Itu Lebih Baik Maka Sebenarnya Ada Standar Kita Mungkin Standar Kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Wala Sallallahu Baik Kemudian Yang terakhir Mungkin Solusi Daripada Solusi Supaya Kita Tidak Gupak Pulute Orang Menganangkan Artinya Kita Sudah Capek Capek Tapi Tidak Dapat Bahala Solusinya Yang pertama Kita Harus Mengikhlaskan Niat Yang Namanya Niat Itu Adanya Di Awal Di Tengah Kemudian Di Akhir Maka Ketika Awal Kita Mulai Ibadah Luruskan Niat Kita Bahwasannya Kita Ibadah Hanya Karena Allah Di Tengah Tengah Kita Pun Niatkan Ibadah Hanya Karena Allah Di Akhir Jangan Lupa Kembali Luruskan Niat Kembali Bahwasannya Ibadah Ini Adalah Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Perlu Orang Lain Tahu Tidak Perlu Orang Lain Tahu Apalagi Kita Share Di Metz Itu Sangat Tidak Perlu Karena Ini Cenderung Kepada Hati Yang Ingin Dilihat Ibadah Yang Ingin Dilihat Maaf Makanya Ini Sangat Menjadi Penting Jangan Sampai Kita Pahala Kita Gara-gara Kita Termakan Noda-noda Ria Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Mengikuti Tuntunan Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Dan Ini Ditegaskan Jelas Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Lewat Hadis Dari Aisyah R. Anha Beliau Mengatakan Barang Siapa Yang Melakukan Suatu Amalan Yang Tidak Ada Contohnya Dariku Yang Tidak Tuntunannya Dariku Kata Nabi Maka Amalan Tersebut Tertolak Hadis Rewat Bukhari Dan Muslim Maka Ini Sangat Jelas Seharusnya Kita Kau Muslimin Mencukupkan Dengan Apa Yang Turun Dari Allah Sallallahu 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 Sallam Berupa Hadis Hadis Yang Sohih Supaya Apa Supaya Tadi Kita Tidak Termasuk Orang Orang Yang Gupak Pulute Orang Mangan Nangkan Itu Saja Pak Fajar Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Baik Terima Kasih Pak Arief Dan Sangat Menarik Untuk Kali Ini Dan Sangat Mengenang pada Apa Yang Harusnya Kita Lakukan Dan Yang Sedang Kita Lakukan Terutama Ibadah-ibadah Di Bulan puasa Ini Baik Mungkin Itu Saja Pak Arief Terima Kasih Sekali Lagi Sama Sama Pak Fajar Masya Allah Itu Saja Pemirsa Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Banyak Salahnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh This is Magda Class Let's talk In relax